Hai profesional muda, welcome back to podcast bicara tentang bersama saya Mariana. Teman-teman di profesional muda, ini kan rata-rata usianya kan 20-35 tahun gitu kan. Dan ada pepat yang mengatakan orang-orang di usia muda ini, mereka ini punya energi yang besar, punya kesehatan, tapi mereka gak punya uang dan juga waktu ya kalau misalnya teman-teman ini termasuk orang-orang yang mengejar banget karir, biasanya waktu juga jadi gak punya gitu. Nah ini tuh problema banget sehingga sampai ada yang namanya pepat yang bilang quarter life crisis gitu kan. Tapi malam hari ini kita gak bahas quarter life crisis gitu. Tapi ada teman profesional muda juga yang pernah mengalami masa-masa di lembah ketika di usia 23-an dan pernah juga mengalami puncaknya dimana Tuhan angkat dia berkati luar biasa secara finansial tapi kemudian tiba-tiba memasuki lembah lagi sehingga akhirnya dia bangkit lagi. Nah malam hari ini ada Kelvin Cornelius. Halo Kelvin. Halo C. Halo. Kelvin sekarang usianya? Sekarang usianya baru 31. Baru 31. Tapi 31 Kelvin udah punya bisnis. Sekarang kan konsultan bisnis. Konsultan bisnis iya. Terus? F&B, kecantikan dan property developer. Nah itu dia usia 31 tapi udah punya 4 bisnis sekarang gitu kan. Iya masih merintis lah. Masih merintis. Tapi tetap aja 4 bisnis bro. Ya uji Tuhan C. Nah tapi dulu kan gak kayak gini ceritanya bener gak? Iya. Ketika kamu baru lulus kuliah terus kamu mulai kerja. Ceritanya beda bener gak sih? Jauh ya beda banget. Beda jauh gak kepikiran juga. Gak kepikiran juga. Waktu itu kamu mulai karirnya kayak gimana? Waktu itu aku mulai dari staff sih. Dari fresh graduate kuliah. Dari fresh graduate langsung memang jadi dari bawah sih. Dari karyawan bahkan dari trainee ya. Trainee waktu itu. Jadi belum langsung jadi pegawai tetap juga. Dari karyawan biasa bahkan ya banyak belajar sih. Jadi belajar-belajar aja semua. Belum ada pengalaman apapun juga. Oke oke. Itu waktu pertama kali kamu mulai kerja berarti kan usiamu sekitar 20? 21. 21. Karena kuliahnya 3,5 tahun. Oke jadi ngejar kuliah cepat masuk kerja cepat gitu ya. Oke jadi 21 tahun kamu mulai bekerja sebagai trainee pertama kali. Berarti gajinya full apa gak tuh? Enggak, enggak full. Itu di bawah UMR sih. Oh masih di bawah UMR waktu itu? Bahkan setengah ya. Setengah? Iya. Hampir setengah. Setengah UMR? Ya gak nyampe setengah banget sih. Masih ada lebih sedikit lah. Tapi intinya di bawah UMR sih cukup jauh padahal S1. Wah berat ya. Trainee soalnya trainee. Iya. Wheel wound trainee tapi kan kerjanya full time. Iya gak sih? Iya bener. Betul. Terus waktu kamu ketika masih jadi trainee gitu kan. Terus udah gitu diangkat jadi kore yang tetap. Ada perbedaan etos kerja gak sih? Sama aja sih sebenarnya sih. Sama aja. Pas lagi trainee juga. Bukan berarti pas lagi trainee itu seperti kayak menunggu bola ya enggak. Tapi tetap langsung jemput bola. Terus tetap belajar. Karena pertama waktu itu gak mau buang waktu sih sebenarnya. Gak mau lama-lama. Gak mau cuma kayak tunggu diajarin. Enggak sih. Jadi memang berusaha yang mencari cara untuk belajar. Ya kalau gak ngerti beli buku. Kalau enggak waktu itu kalau gaji belum pas. Maksudnya gaji belum masuk. Belum ada saving dan sebagainya. Jadi ya ke toko buku lah. Salah satu toko buku. Baca-baca di sana gitu. Ya kadang foto-foto buku-bukunya. Kalau ada yang gak bisa beli. Tapi kalau bisa beli, beli. Kayak gitu. Ya makanya sih gak kaget sebenarnya di lemari buku. Ada banyak buku sebenarnya gitu. Kalau di kantor sama di rumah. Jadi waktu itu kamu banyak invest juga ke buku ya? Banyak waktu itu. Lebih ke pelajaran. Lebih ke ini sih yang teknikal buat kerjaannya itu. Oke. Ini kan kata orang ya kerja di perusahaan auditor itu kan. Jamnya gak tau waktu. Bener gak? Iya kan. Kayak bisa kerja berapa 20 jam sehari gitu katanya ya. Atau ini kan kata orang ya. Bener gak sih? Iya betul memang. Bener. Terus kalau kamu kerjanya long hour. Terus kapan belajarnya? Maksudnya kapan kamu punya kesempatan baca buku? Belajar lagi gitu? Sebenarnya pasti ada kalau dalam kontor konsultan itu gak selu. Gak setiap panjang tahun kok. Gak sepanjang tahun tuh hektik terusnya. Enggak sih. Dia ada masa-masanya. Ada bulan-bulan tertentu. Yang memang lagi peak season. Kita namanya peak season sama yang lagi low season. Nah di saat lagi low season itulah. Apa yang kemarin gak tau. Kita pelajarin lagi. Tapi pas lagi peak season kemarin. Kita memang dikasih for share kerjaannya tuh gak sebanyak yang memang udah pada pengalaman. Kita dikasih hal-hal yang memang mendasar banget juga. Dan dari hal mendasar itu ya kita belajarnya cukup yang mendasar itu juga sama. Jadi kita gak belajar melebihi dari apa yang lagi dikerjakan dulu. Oke. Jadi kamu pokoknya dikasih kepercayaan apa? Kalau kamu gak ngerti kamu mau cari tau sendiri. Kamu mau belajar gitu ya. Oke oke. Terus waktu itu apa sih yang dipikiranmu ketika kamu mau spend time untuk belajar. Daripada nanya orang doang. Kan sebenernya paling gampang kan nanya orang ya. Paling gampang. Iya gitu. Tapi kamu mau belajar sendiri. Kamu susah mau beli buku lagi. Mau neluangin waktu. Ya kalau ada waktu santai. Kenapa gak jalan-jalan aja sama temen hangout gitu. Waktu itu sama sekali gak kepikiran buat jalan-jalan ya. Dulu tuh pas lagi jaman-jaman kerja. Awal karir itu sama sekali gak kepikiran buat jalan-jalan dulu sih. Karena waktu itu bener-bener fokusnya adalah bagaimana tuh mengupgrade diri sendiri dulu. Waktu itu pokoknya punya pemikiran bahwa orang gak akan tanda kutip pakai kita. Kalau kita gak punya skill. Kalau kita gak punya keahlian gitu. Dan saat kita mau melamar kerja dimanapun yang ditanya pasti adalah pengalaman juga. Pengalaman yang paling penting. Dan keahlian juga paling penting. Jadi waktu itu memang fokusnya adalah bagaimana secepat mungkin untuk menguasai bidang itu. Bidang yang intinya di area bidang yang lagi digeluti. Jadi bagaimana caranya berusaha secepat mungkin. Jadi fokusnya di sana. Nah kalau waktu itu fokusnya di sana, prioritasnya di sana alhasil pasti akan ada cara sih. Pasti akan ada jalan. Nah pas kita lagi gak ngerti cari tahu. Oh begini caranya. Jadi learning yang pas lagi prakteknya itu, belajarnya itu pas lagi memang ketemu masalahnya juga sih. Oh kalau masih di kerjaan sekalian kamu belajar lebih jauh. Iya. Oke. Nah ini kan sebenarnya kamu tuh berani apa ya, kan banyak yang kerja ya kerja aja gitu. Tapi kan kamu termasuk orang yang kerja dan mau tahu benar-benar menjadi ahli di sana. Mau jadi expert gitu kan di bidangnya. Biasanya kan kalau, soalnya kalau aku dengar dari cerita Kelvin sebelumnya gitu kan. Aku dengar kayak kamu tuh bayar harga banget ketika kamu kerja gitu. Bahkan kamu pulang bawa kerjaan kamu ngelabor gitu kan. Nah jadi masku kan hal-hal kayak gitu pastikan atasanmu memperhatikan kan. Iya. Ngeh gitu. Nah kamu tuh sadar atasanmu tuh memperhatikan bahwa kamu ini beda. Kamu ini orang yang lebih ekselen dalam bekerja dibanding peers kamu gitu. Nah itu kamu engah gak sih kira-kira itu setelah berapa lama kamu kerja ya gitu. Waktu itu 10 bulan sih. 9 bulan? 9 bulan atau 10 bulan ya. Jadi waktu itu tiba-tiba diajak sarapan ya sama Big Boss waktu itu. Oh. Hari Sabtu. Bukan supervisor nih bahkan ya. Bukan. Langsung sama Big Bossnya gitu. Waktu itu kan di satu kantor itu kan sebenarnya ada manajer ya yang udah di atasnya kita gitu. Cuma waktu itu sekitar bulan September atau Oktober gitu kan diajak sarapan hari Sabtu pagi gitu. Nah disitu disitu baru oh ada sedikit perbedaan ternyata disitu. Jadi dalam tentang waktu 10 bulan aja. Perbedaan dari maksudnya ada sedikit ada perbedaan dari prestasi ya maksudnya ya. Dari pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Waktu itu kenapa? Jadi gini pas lagi bekerja dari awal trainee sampai masih awal-awal meneliti karir. Datang kantor ya kan. Datang lebih pagi. Iya. Pulang. Meskipun pulangnya juga gak terlalu malam-malam amat. Tapi pulang nyampe rumah itu sebenarnya kerjaan-kerjaan lagi. Sebenarnya kerjaan-kerjaan lagi. Jadi itu kenapa? Karena tujuannya buat belajar. Jadi kerjaannya tuh jadi selesai lebih cepat. Nah ada beberapa kasus pekerjaan yang harusnya sebenarnya lebih dari satu bulan atau dua bulan. Tapi waktu itu sempat selesai dalam waktu tiga minggu sudah selesai. Padahal normalnya biasanya ngerjaan tuh lebih dari sebulan waktu itu. Oke. Nah hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat perbedaan. Hal-hal seperti itu. Nah disitu kenapa? Karena pas lagi nyampe rumah kerjaan lagi. Jadi gak ada waktu buat main waktu itu. Jadi nyampe rumah kerjaan lagi. Karena ngerasa pengen belajar dan pengen bisa. Oke. Terus berarti waktu kamu diajak makan sama si Big Boss itu. Dia kasih feedback ini ke kamu gitu? Dia gak langsung. Aku agak lupa sebenarnya itu ngobrolannya apa aja. Cuma waktu itu memang yang aku tangkep waktu itu ngobrolannya adalah ada yang berbeda intinya. Dari kinerja aku waktu itu. Dan waktu itu ada datang penawaran-penawaran lah gitu ya. Untuk S2 dan sebagainya waktu itu. Dari dia? Iya betul. Nah waktu itu puji Tuhannya dapet offering seperti itu. Tapi waktu itu meskipun memang gak aku terima karena punya visi yang berbeda ya gitu. Karena kan pasti ada interikat dan sebagainya ya gitu. Jadi waktu itu memang aku gak terima juga sih waktu itu memang. Jadi ya itu seperti itu kurang lebih. Jadi makanya kamu ngeh. Oh kayaknya aku sudah mulai diakui nih prestasinya di kantor, kerja kerasnya. Jadi saat itu kamu mulai ngeh gitu ya? Mulai ngeh, mulai ngeh. Oke. Nah sebenernya tadi kan kamu bilang kan aku punya tujuan yang berbeda. Memang saat itu kamu sudah ngeh ya? Apa yang jadi goal kamu? Aku tertarik sama dunia ekonomi waktu itu. Terus tertarik dengan dunia bisnis. Dan memang punya cita-cita sebenarnya jadi pebisnis sebenarnya. Jadi pengusaha gitu sebetulnya. Dan pengen punya kantor lah waktu itu. Cuma belum tahu waktu itu mau usaha apa, mau bagaimana belum tahu. Cuma waktu itu yang aku tahu adalah kalau mau punya usaha kita harus ngerti laporan keuangan. Oke. Kita harus ngerti cara baca ekonomi. Nah jadi kalau selama perusahaan kita percuma dari direktur tapi kita gak ngerti cara baca laporan keuangan. Yang ada di bohong-boongin sama karyawan gitu kan. Yang bikin laporan keuangan. Salah pun ya di tanda tangan. Lalu yang salah nanti kalau ada masalah apa-apa ya direktur yang salah. Padahal karena kan direktur yang tanda tangan gitu. Padahal ada beberapa hal yang kita harus tahu dan kita harus kuasai sebetulnya sih begitu. Jadi dari situlah sebenarnya dasarnya ada tertarikan dengan laporan keuangan. Ketertarikan dengan dunia ekonomi. Dengan angka-angka lah jadinya. Oke oke. Terus tapi waktu itu kamu belum ada gambaran. Kamu tahu kamu ingin sekali buka bisnis tapi belum tahu mau buka bisnisnya apa gitu ya. Belum tahu, belum tahu. Ah oke. Nah jadi sebenarnya waktu kamu awal-awal memulai karir itu gitu. Apa yang memotivasi kamu paling besar sih saat itu ketika kamu kerja? Memotivasi paling besar. Sebenarnya buat jangka panjang sih. Buat masa depan. Buat nanti masa depan. Ibaratnya dalam sekarang ini posisi masih level dari karyawan ya. Waktu itu masih belum tahu ke depannya gimana. Ya yang waktu itu fokus utama adalah mengupgrade diri dulu sih. Mengupgrade diri. Enggak mikirin kanan-kiri main-main. Enggak mikirin untuk apa ya mencari kesenangan pribadi dulu. Mungkin kayak healing-healing time gitu. Healing belum, gak ada dulu itu. Gak ada healingnya jaman dulu ya. Enggak ada. Mungkin baru akhir-akhirin aja ya. Iya. Tahunnya tuh kerja ya kerja ya kerja. Fokusnya masih disana waktu itu. Oke. Terus juga fokusnya adalah mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkannya adalah dengan cara menurut aku waktu itu adalah dalam bekerja itu adalah sebenarnya bagian dari aku pelayanan. Bagian aku dari ibadah juga. Kenapa? Karena aku juga gak mau jadi batu sandungan juga. Dalam bekerja aku gak mau jadi batu sandungan. Oke. Gak mau apa ya kayak dinilai bahwa kita gak ada value-nya. Kita gak ada nilainya. Waktu itu fokusnya belum tau sebenarnya dulu sih bakal jadi apa ke depannya waktu itu. Cuman aku tau juga aku juga gak mau nanti istri dan anakku nanti ibaratnya aku gak bisa menghidupi mereka juga nanti. Oh. Untuk ke depan sih sebenarnya sih. Oke oke. Tapi kan waktu itu gajinya kecil. Iya betul. Udah sempet hitung-hitungan tuh. Hitung-hitungan dia kan pas awal-awal kerja masih jadi trainee hari pertama. Hari-hari pertama kerja lah. Udah tau gaji berapa terus cobalah hitung tuh kalau masih pake Excel gitu kan. Dalam 10 tahun ke depan set. Hitung-hitung kenaikan gaji pengeluaran sekian. Dulu kan kalau pengeluaran sekian kan namanya juga masih dari bawah gitu kan pengeluaran juga masih sedikit banget lah ya. Gitu tapi kan terasa besar. Jadi setting lah selama 10 tahun ke depan. Ini kapan bisa beli mobil, kapan bisa beli rumah, kapan bisa nabung buat married gitu kan. Kok gak? Wadih itu tuh gak hitung sampe 10 tahun. Gak ke Uber gitu. Suram lah ya kalau liat itu ya. Kenaikan setahun 10 persen gitu kan. Contoh nih katakanlah gaji 2,5. Kenaikan 10 persen. 250 ribu. Jadi 2,7. Nanti naik lagi 10 persen, 15 persen ya kan. 3 juta. Ini kapan naiknya nih gitu kan. Iya betul. Jadi sampe 10 tahun waktu itu polos banget kan. Masih polos ya. 10 tahun ngitung gak bakal cukup. Gak bakal cukup. Gak bakal apa bisa. Bagi kebeli mobil pun. Masa hidupnya bener-bener setiap bulan kayaknya mepet banget ya gitu. Iya, beli mobil terus makannya indomie ya. Iya makannya gitu kan. Gitu waktu itu umur 21 ngitung-ngitung. Jadi 10 tahun ke depan ya umur 33-1 lah ya. Kayak sekarang ini sih waktu itu. Puji Tuhannya gitu. Nah waktu itu udah ngitung sampe segitu. Sempet ada apa ya. Kekhawatiran. Jadi ternyata dunia pas lagi kuliah sama kerja udah berbeda. Kekhawatirannya udah beda. Baru kayak bener-bener mikirin. Oh ya ini gimana ya gitu kan. Apa udah mulai memang bener-bener cari kerja gitu kan. Cari uang. Terus lebih mandiri lah ya. Ibaratnya gitu. Nah sampe 10 tahun itu. Dari itu ngitungan itu yang Excel itu. Sempet berdoa. Udah ada kekhawatiran. Jadi berdoa dalam hati. Itu ngitungnya di kantor. Di kantor. Pagi-pagi masih belum ada orang kanan-kiri. Maksudnya udah ada lah ya beberapa. Tapi belum mulai kerja lah sebenernya. Maksud belum kerja mulai. Terus sempet ada kekhawatiran. Waduh ini salah gak ya kerja disini. Sempet mikir gitu. Tapi mau kerja. Yang gimana memang belum ada skill gitu. Waktu itu berdoa dalam hati. Terus tiba-tiba di hati itu. Aku gak bisa bilang Tuhan ngomong ke aku langsung gitu. Tapi dalam hati intinya aku merasa ada damai. Tenang. Terus yang kayak di hati aku ada remah. Tutup ini semua. Dan jangan pernah buka lagi. Maksudnya aplikasi. Si itungan budget 10 tahun kamu itu ya. Jadi sejak itu aku tutup Excel itu close. Dan waktu itu kayaknya gak di delete. Tapi gak pernah buka lagi sih. Dan itu kan di laptop kantor ya. Jadi udah gak tau lagi gitu. Jadi yaudah gak pernah buka lagi. Jadi sebenernya penasaran juga. Waktu itu itung-itungan kayak gimana ya. Aku agak lupa sebenernya. Tapi waktu setelah kamu pas kamu lagi hitung Excel itu. Kan Tuhan keburu bilang kayak. Kamu jangan khawatir. Ibaratnya kayak gitu kan. Impress yang kamu dapet kan gitu. Dan setelah itu kamu taat aja tuh sama Tuhan. Kamu tutup buku. Tutup itung-itungan. Terus what do you feel after that? Damai sejahtera kah? Damai aja. Damai aja. Dan waktu itu di hati. Yang aku tau adalah. Tuhan yang pegang kendali setelah kehidupan aku. Oh tenang aja. Oh waktu itu aku punya pemikiran gini. Yang gaji aku bukan bos aku. Yang gaji aku adalah Tuhan. Yang gaji aku adalah Tuhan. Bukan bos aku. Jadi aku kerja maksimal aja. Makanya yang ayat pegangan aku sampai sekarang adalah. Kalau setiga, ayat dua, tiga. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Dan di ayat berikutnya kan upahnya itu dari Tuhan. Sebenernya bukan dari manusia. Jadi waktu itu aku sebenernya kenapa aku kerja maksimal. Karena yang aku tau adalah Tuhan yang gaji aku. Dan Tuhan liat apa yang kita kerjakan. Jadi aku berusaha kerja maksimal. Mengupgrade diri. Dan aku tau promosi datang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Jadi aku cuma lakukan maksimal aja. Dari momen kamu tutup Excel itu. Sampai akhirnya kamu terima berkat promosi dari Tuhan. Itu berapa lama? Promosi dari Tuhan yang fase mana dulu nih ya? Yang ketika... Eh setelah itu, itu kan kamu udah jadi kore yang tetap saat itu kan? Belum. Oh belum. Masih trainee. Masih baru awal-awal trainee. Oh itu masih trainee waktu itu? Iya. Oh waktu awal-awal. Awal-awal. Berarti perjalananmu setelah tutup Excel itu, itu masih sebagai karewan biasa. Gaji masih tetap minimalis gitu ya? Oke. Terus sampai akhirnya terjadi breakthrough? Satu minggu kemudian tiba-tiba adalah usaha sampingan nih gitu. Usaha sampingan. Tiba-tiba dapet usaha sampingan ya? Puji Tuhan ada usaha sampingan yang out of nowhere gak tau dari mana intinya. Maksudnya kok bisa-bisa anak aja gitu. Terus... Tapi pasti orang yang nawarin kenal kamu dong? Kenal. Oke. Tapi kayaknya kan harusnya apa ya, peluang itu malah yang datang gitu sebenarnya. Peluang itu yang datang. Kamu gak nanya ke orang nih. Orang tiba-tiba... Ini orang yang kamu kenal dong. Kenal. Tahu kamu kerjanya kayak gimana. Jadi dia bisa ngelirin kamu kerjaan sampingan ini gitu kan. Betul. Padahal kita gak pernah cari-cari ke orang-orang. Terus tapi kesempatan itulah yang datang. Waktu itu juga gak tau tujuannya mau kemana nih. Si customer ini gitu. Mau kemana arahnya. Oke. Lalu kebutuhannya apa gitu kan. Akhirnya coba kita ngobrol dan sebagainya. Intinya deal gitu kan. Oke. Terus hitung-hitung-hitung. Eh ternyata cukup besar projeknya. Waktu itu. Jadi dari kondisi keuangan yang sangat-sangat-sangat minim gitu kan. Satu digit gitu. Iya. Hampir turun ke 0,5. 0,5 digit gitu ya. Ada ya 0,5 digit ya. Harus 1 digit ya. Tapi di bawah sejuta kan 0,5 ya. Oh iya 0,5. Tapi ya iya masa 0,5. Iya kan. Waktu itu puji Tuhan dapet projek yang ratusan juta waktu itu. Wow. Tiba-tiba. Dari yang gaji biasa. Bisa tiba-tiba. Iya waktu itu. Padahal waktu itu juga gak tau. Akhirnya waktu itu puji Tuhan bisa bayar uang kuliah. Jadi waktu itu masalahnya ya itu gak punya uang lah intinya gitu. Nah oke. Nilainya dari gaji satu digit tiba-tiba dapat ratusan juta tuh rasanya kayak uang kaget. Uang kaget. Lagi aus kering gitu kan. Minum air dingin. Iya bener-bener. Oh jadi itu titik balik pertama kamu? Iya titik balik pertama. Kalau secara ini ya secara finansial ya. Terus kamu pernah kayak terbersit gak sih? Kenapa ya kok? Maksudnya kalau sekarang nih ya sekarang gitu. Kenapa ya kok si temenmu itu bisa sampai naurin nih ke kamu gitu? Oh waktu itu gak tau juga ya kenapa ya. Cuma yang aku pernah aku juga sempetannya juga sih. Sampai apa ya sampai sebenarnya itu hal yang aku penasaran juga. Tapi mereka cuma bilang, pokoknya saya maunya Pak Kelvin. Cuma maunya bilangnya begitu doang. Jadi satu direksi, umurnya ya udah 40-an, 50-an. Cuma jawabnya gitu doang. Saya cuma maunya sama Pak Kelvin udah. Gitu, intinya gitu. Saya bingung, saya bilang, Pak ya ini saya tawarkan lah ya. Tawarkan opsi lain gitu kan. Cuma yang dia mau intinya, saya maunya sama Pak Kelvin selesai udah gitu aja. Jadi udah saya cuma, yaudah waktu itu aku cuma ikutin aja. Oh requestnya begitu yaudah gitu. Jadi waktu itu, kita jalanin aja proyeknya. Waktu itu seperti itu. Dan itu akhirnya berlanjut terus waktu itu selama berapa bulan. Oh oke, wah luar biasa ya. Terus apa yang berubah ini kan dari pertama, kamu kan gaji serba minimalis gitu kan. Terus tiba-tiba pegang ratusan juta gitu. Itu berubah sih, berubah banget sih. Dari Kelvin yang ibaratnya bisa hidup minimalis gitu ya. Dari Kelvin yang kayaknya itu apa, semuanya serius banget gitu. Kayaknya waktu itu. Eh berubah ya kan. Nggak nongkrong-nongkrong gitu kan. Nggak. Setelah akhirnya ngerasain, oh gini rasanya, Pak punya saldo banyak nih gitu kan. Waktu itu. Terus juga, apa, dari tingkat sosial juga. Jadi banyak memengaruhi gitu. Banyak berubah sih. Oke. Kerohanian juga berubah juga. Maksudnya bukan berubah jadi liar, enggak sih. Bukannya jadi murtad, enggak. Cuma, apa, jadi apa ya. Jadi kayak menggampangkan segala sesuatu lah. Kayak gitu. Oke, tapi waktu itu, waktu sebelumnya kan kamu kan kelihatannya kayak, kamu cukup spiritual juga kan. Kamu doa, sampai kamu bahkan bisa bikin budget. Terus kayak dapet impresi, Tuhan ngomong sama kamu gitu kan. Nah terus setelah kamu tiba-tiba diberkati gitu kan. Dalam satu malam, situasi berubah. Terus, masih berdoa kan? Masih. Tapi udah lebih apa ya. Biasa apa, lebih apa ya. Lebih kayak, apa ya, jarang-jarang. Lebih kayak, apa ya. Enggak terlalu, enggak terlalu apa ya. Kayak ngerasa tuh semua bisa ke dengan keputusan sendiri. Intinya gitu. Kan harusnya kan kita kan, benernya itu kan, apa ya. Dalam hal apapun kita tuh, melekat lah. Tanya dulu, bener gak sih, kita kira-kira kalau seperti ini kita was atau enggak dan sebagainya. Ya kamu membawa keputusan kamu dalam doa biasanya. Iya, sombong gak sih? Itu sebenarnya udah jadi sombong. Jadi sombong maksudnya, ke orang sih gak sombong. Maksudnya, gak bilang ke orang gak sombong sih, gak berani juga. Maksudnya, kita udah mulai kayak ngerasa bisa semua mandiri sendiri, karena berarti kita udah merasa kayak sombong sendiri gitu. Tentang, kita kayak gak butuh Tuhan. Kayak gitu sih sih. Oke, oke. Dan itu terpengaruh sampai kayak ke gaya hidup kamu juga. Tiba-tiba nih, tadinya gak punya apa-apa. Terus tiba-tiba overnight, bener kan? Iya, iya. Tiba-tiba pegang uang banyak gitu. Sebenarnya, berarti kalau misalnya kamu flashback ke belakang nih gitu kan. Apa yang bisa kamu lakukan berbeda? Oh, banyak hal sih sebenarnya sih. Mungkin dalam segi pengaturan keuangan ya. Perencanaan keuangan. Bisa lebih saving, terus bisa lebih apa. Kalau memang tahu tentang bisnis, tentang investasi, mungkin bisa mengarah ke investasi. Karena jadi ada uang jadi berbunga-berbunga gitu ya. Jadi, kita punya uang sekian, eh jadi meningkat lah ya. Kalau kemarin tuh ya abis sih. Maksudnya, bukannya abis lagi. Salah perencanaan keuangan, salah mengambil tindakan. Bahkan bukan salah perencanaan keuangan, tidak ada perencanaan keuangan malahan. Jadi, juga salah pengambilan keputusan. Yang berakibat ke masalah keuangan. Oh, akhirnya malah jadi masalah keuangan? Masalah keuangan. Saat kita memang dapat satu proyek itu, yang kita pikir akan terus-terusan ada. Lalu di satu waktu, ternyata proyek itu berhenti lah intinya. Dan dari perusahaan itu juga intinya ada masalah internal dari perusahaan itu. Dan akhirnya berefek ke para vendor ya. Kita kan termasuk para vendor berarti kan. Jadi, otomatisnya mereka harus stop juga. Nah, saat kita bersandar pada satu pemasukan, apalagi yang terbesar adalah hanya satu aja. Jadi, saat pemasukan itu hilang, resikonya jadi semakin besar. Jadi, makanya kan mungkin ada kalimat, don't put your egg in one basket ya. Jadi, saat satu portfolio itu hilang, ya rontok juga masalahnya panjang gitu. Jadi, sebenarnya kalau tetap dengan gaya hidup yang mungkin gak perlu yang over. Mungkin naik sedikit dan masih bisa terkalkulasi. Dan mungkin saat itu kalau ada manajemen risiko yang lebih baik dalam perencanaan keuangan. Kalau memang bisa mengantisipasi kalau ini nanti gak ada, gimana nih? Aku masih bisa survive gak gitu kan? Mungkin itu akan lebih baik sih mungkin. Tapi mungkin kalau aku gak ada perencanaan keuangan, masalahnya waktu itu tuh. Mungkin aku juga gak ada bisnis. Masalahnya waktu itu. Jadi, kamu berbisnis ke trigger gara-gara ngalamin masalah keuangan waktu itu. By the way, waktu itu masalah keuangannya apa sih? Maksudnya, kamu tiba-tiba income berhenti. Oke, kamu sempat naik lifestyle. Masalah keuangannya tuh apa? Iya, jadi cicilan. Tentu dan lifestyle? Iya. Masalahnya cicilan udah banyak. Cicilan banyak, terus juga gaya hidup udah tinggi. Terus juga pergi kemana-mana udah kebiasaan naik mobil terus jadinya. Pas mau balik lagi naik motor, kok agak capek ya kayak gitu kan. Kok agak pegel gitu waktu itu kayak gitu. Jadi, intinya udah kayak tinggi semua lah gitu. Jadi, kayak gak mau balik lagi waktu itu. Nah, disitu pas udah salahnya lagi, waktu itu masih muda kan. Jadi, maunya tuh cari solusi yang instan kali ya. Mungkin itu kayak mau cari aman aja. Jadi, pas lagi income sampingan itu berhenti. Akhirnya, lebih mengandalkan untuk menjaga cash. Tabungan tetap ada, gak kegerus. Jadi, apa-apa bayar pakai kartu kredit. Terus bayar minimum. Terus cari KTA. Terus cari apa, kayak kalau jaman sekarang mungkin kayak pinjol kali ya. Kalau dulu kan kayaknya belum ada pinjol ya. Kayaknya, dulu kan lebih ke KTA gitu ya. Jadi, hutangnya keren jadi banyak. Malah jadi hutang. Hutangnya gede ya. Iya, jadi gede gitu. Waktu gak tau kenapa sih waktu itu juga, kok kenapa ambil tindakan itu juga sebenarnya agak bingung juga sih. Jadi itu sebenarnya tindakan, itu sih sebenarnya termasuk apa ya. Termasuk momen ya kayak mau dibilang ya itu sebenarnya terbodoh sih ya sebenarnya. Kenapa ambil langkah itu juga sih, itu juga gak ngerti juga sih. Intinya waktu itu mungkin kayak ketakutan ya. Ketakutan waktu itu. Khawatir. Ketakutan tapi malah mengambil keputusan yang salah. Iya. Takutnya udah berlebihan. Jadi kayaknya tuh apa ya, malah jadi... Kita gak tenang sih dalam mengambil keputusan yang waktu itu kayak gitu. Ya bisa relate sih, karena ibaratnya kamu kan dulu kan ngerasain bertahun-tahun ya hidupnya susah. Your background kan juga bukan dari keluarga yang berkecukupan tapi pas-pasan gitu. Ya aku bisa relate dimana kamu merasa takut untuk kayak, Aduh jangan baik kembali lagi doang ke situasi yang pas-pasan itu gitu kan. Betul. Iya, iya, iya. Oke. Tapi kalau misalnya masalah keuangan nih teman-teman, kalau kalian yang punya isu dengan gimana cara mengatur keuangan, terus gimana bikin budgeting. Nah teman-teman bisa cek di episode bicara tentang sebelumnya, itu tahun lalu kalau gak salah. Cari judulnya titik balik keuangan milenial. Nah itu semua tentang keuangan. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu guidance lah ya untuk ngatur keuangan. Nah anyway, balik lagi. Selipan promo. Iya promo sih. Oke terus jadi waktu itu kondisi udah terlanjur sulit, udah terlirit hutang, dan kamu kan balik nih ke gaji satu digit doang. Income-mu cuma itu doang jadinya kan. Then gimana waktu itu kamu akhirnya bisa keluar dari situasi itu? Gak keluar sih justru masalah situasi. Oh gak keluar? Gak keluar sih itu. Oke. Jadi penghasilan satu digit. Pengeluaran juga melebihi dari penghasilan itu gitu. Jadi penghasilan juga belum besar sih waktu itu. Belum sebesar, belum bagaimana-bagaimana lah gitu. Sedangkan pengeluaran setiap bulan itu udah melebihi hampir dua kali lipat dari penghasilan. Pengeluaran untuk bayar hutang aja ya, cicilan aja ya. Belum lagi ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Jadi sudah dipastikan akan selalu hidup dari tabungan. Oke. Belum lagi transport dan sebagainya. Bolak-balik naik mobil, bensin udah berapa gitu. Jadi waktu itu bener-bener udah abis lah. Jadi sama sekali masuk, contoh ini masuk satu juta. Tapi pengeluaran kita tuh udah pasti dua juta, udah pasti pengeluaran kita. Jadi itu gak akan pernah nutup, gak akan pernah sinkron lagi udah. Jadi ya itu udah masalah sih. Oke. Cuma bisa hidup dari tabungan. Untungnya waktu itu masih ada tabungan sih. Terus apa yang kamu lakukan? Maksudnya gimana akhirnya kamu bisa settle dan... Kan sekarang kan kamu udah keluar tuh dari fase itu kan. Nah itu gimana caranya kamu bangkit dari fase itu, nemuin jalan, bisa settle semua hutang-hutang. Udah beres kan hutangnya kan? Udah ada hutang-hutang. Nah gimana? Ya kalau enggak saya gak ajak. Umur ramah. Enggak undang kesini. Umur berapa itu? Nah itu gimana caranya sampai kamu bisa settle semua hutang-hutang beres? Jadi waktu itu udah ada masalah itu kan ya, masalah apa? Masalah keuangan ya. Terus udah kerja udah gak fokus tuh. Karena mikirannya udah tau ini ada masalah nih. Ini gak bertahan lama lagi. Maksudnya tabungan juga akan kegerus dengan cepat juga pastinya. Jadi waktu itu cari, coba cari pekerjaan lain lah. Yang dimana gajinya tuh harus dua digit. Gajinya harus dua digit dan pokoknya harus bisa menutupi semua kebutuhan pengeluaran bulanan. Cari-cari lah sana-sini dan sebagainya. Coba tanya-tanya temen dan sebagainya. Terus juga berusaha cari apa ya, cari loongan-loongan yang cepat lah gitu. Sampai akhirnya ada tuh tawaran loongan yang gajinya cukup besar waktu itu. Dua digit. Tapi intinya waktu itu gak cari cek lebih dalam lagi dulu intinya gitu. Nah bulan September ya kalau gak salah itu akhirnya resign. Udah interview-interview dulu, dari awal September sih udah interview ya. Udah interview lalu mereka kebutuhannya infonya butuh cepat intinya. Masuk di awal Oktober. Jadi harus resign cepat kan ya. Nah sedangkan pas mau resign itu harus one month notice dulu. Satu bulan dulu. Nah itu gak ke Uber gitu waktu itu. Kalau one month notice pertengahan Oktober baru masuk. Jadinya paksa keluar lah. Baru dua minggu keluar lah intinya. Oke. Udah harus keluar lah. Kamu paksakan. Karena kebutuhan dan mumpung lagi ada yang mau terima. Awal Oktober dia infonya kan di awal Oktober ya. Tapi ternyata perusahaannya intinya tuh gak pernah jalan lah gitu. Perusahaannya gak pernah jalan. Oke. Jadi kayak lowongan bodong ternyata. Dan itu baru sadarnya itu tuh ya di bulan November. Karena kita datang nanti-nanti-nanti gitu kan. Terus kayak gak pernah ada kepastian intinya. Jadi itu rasanya digantung gitu ya. Jadi kayak apa gak pernah ada kepastian. Gak pernah tahu ini bagaimana. Terus juga kena tipu juga ya. Jadi dimintain uang waktu itu. Oh dari HRD. Sama HRD-nya iya. Jadi cukup besar juga waktu itu kan. Waktu itu jadi ketipu juga. Karena butuh jadi yaudah kita kasih aja gitu kan. Toh kata dia nanti kan gajian. Oh iya bener juga gitu kan. Oh iya. Padahal belum kerja ya. Tapi belum gajian. Jadi ya ternyata kerjanya gak ada lah intinya. Tapi udah terlanjur risan juga gitu. Akhirnya nganggur lah pokoknya. Oktober, November, Desember nganggur. Nganggur. Sampai ke Januari. Akhirnya baru Januari. Punya usaha. Bukan punya usaha sih. Buat usaha ya. Memutuskan untuk membuat usaha. Kayak gitu. Oke. Dan usahanya sama dengan yang sebelumnya? Usahanya sama dengan sebelumnya. Iya. Yang kamu dapet. Iya. Pas side job itu. Iya. Sama. Bisnis. Apa? Konsultan bisnis ya. Di One Stop Solution. Aku mengalami apa ya. Semacam encounter sama Tuhan. Sebenarnya. Kalau momennya itu gak lama sebenarnya. Cuma 2 detik sampai 3 detik. Tapi 2 sampai 3 detik itu terasa lama. Jadi waktu itu aku dijemput sama temen. Sore-sore. Naik mobil. Jadi aku duduk di bangku penumpang. Baru jalan dari rumah. Itu ada belokan ke kiri sebetulnya. Belokan ke kiri. Dan belokan itu juga sebenarnya bukan belokan yang panjang. Kayak panjang banget. Enggak. Cuma belokan biasa doang. Mau masuk belokan terus ten ke kiri. Itu paling cuma 1 detik, 2 detik. Enggak lama. Harusnya. Tapi itu disitulah aku mengalami. Satu encounter sama Tuhan yang aku gak pernah alami sebelumnya. Dan aku gak pernah merasakan itu sebelumnya. Jadi pas lagi mau masuk belokan. Tiba-tiba. Itu sore-sore sih. Sore-sore. Itu tiba-tiba terang. Di apa ya. Kayak bisa melihat terang. Tapi gak ngeliatan. Pokoknya gak ngeliatan jalanan. Gak ngeliatan apa-apa. Gak ngeliatan. Tapi itu kayak terang. Awan putih aja. Terang. Nah disitulah aku kayak. Intinya aku bertanya sih. Intinya aku bertanya aku mesti ngapain. Sebenernya. Cuma waktu itu aku dihadapkan intinya ada 2 jalan. Ada 2 pilihan. Satu bekerja. Satu lagi usaha. Pilihan itu cuma itu doang. Wah waktu itu aku jalan ambil pilih lah yang bekerja. Karena aku gak tau itu mau usaha apa. Oke. Gak tau juga mau usaha apa. Gak tau gitu. Ambillah pilihan yang bekerja. Saat aku ambil pilihan yang bekerja. Coba aku ambil. Itu aku merasakan. Gelisah. Gelisah banget. Gelisah banget. Yang kayaknya tuh. Kalau ibaratnya tuh kalau. Kalau rumah tuh lagi hujan. Duduk-duduk gitu. Kayak bener-bener kayak. Gelisah lah. Gak tenang. Ih aku langsung lepas. Eh kok gelisah ya. Gitu. Terus. Aku ambillah. Jalan yang sebelah kanan. Yaitu. Berusaha. Intinya usaha. Aku coba jalan ke sana. Ambil keputusan itu. Disitu aku merasakan damai. Satu. Hal yang aku rasakan. Damai banget. Tenang. Dan itu aku rasanya kayak. Enjoy. Suka. Maksudnya apa. Suka cita ya. Damai gitu. Tenang gitu. Bahagia. Pas udah. Ambil pilihan itu. Lalu aku dihadapan lagi dengan pilihan. Usaha apa. Oke. Usahanya apa nih. Juga gak tau apa. Gitu. Jadi. Waktu itu. Aku. Hanya berpikir usahanya. Waktu itu ya. Usaha. Di luar dari. Dari kompetensi aku. Di luar dari keahlian aku. Contohnya aku usaha. Untuk apa kayak. Untuk. Pokoknya. Pokoknya di luar dari. Keahlian aku lah ya. Nah. Akhirnya. Aku. Ada dihadapkan dengan pilihan. Untuk mengambil usaha. Mengambil bisnis. Dimana dalam bidang usaha aku sendiri. Dalam bidang. Kompetensi aku. Sebagai auditor. Ya. Sebagai konsultan bisnis lah sebenarnya. Oke. Sebenarnya sebagai konsultan. Keuangan lah. Sebenarnya waktu itu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah. Pada saat aku ambil itu. Itu aku merasakan. Damai. Seperti aku. Mengambil pilihan yang pertama. Oke. Jadi kamu mengalami encounter. Bahwa. Mimpimu itu jadi. Terjadi dalam dialog 2-3 detik itu. Dan kamu firm sekali. Yes. Ini jawabannya. Itu jawabannya udah. Disitu doang. Terus setelah itu. Kamu. Langsung. Apa. Mencoba kontak orang. Untuk bikin. Iya. Untuk menjasa kamu gitu. Waktu itu. Dari. Setelah dari itu. Aku kaget. Itu apaan tadi ya. Gitu kan. Itu cuma dua. Padahal itu cuma. Loh. Masih disini sebenarnya. Cuma belokan itu doang gitu. Terus. Kaget. Terus. Langsung mikir. Terus. Aku mesti ngapain. Cuma. Dalam encounter itu. Dalam penlihatan itu. Gak tahu. Belum tahu. Petunjuknya mesti ngapain. Belum tahu. Tapi coba. Setelah itu baru aku mikir. Ngapain ya. Cuma di hati itu kayak udah tahu. Ada spirit lagi nih. Udah ada semangat lagi nih. Udah ada. Apa ya. Bangkit. Iya iya. Semangatnya. Karena kamu udah tahu nih. Tadinya gak tahu mau ngapain. Sekarang kamu udah tahu nih. Iya. Oke. Aku punya sesuatu untuk aku kerjakan. Ada harapan. Udah punya tujuan. Udah punya visi. Iya. Betul. Nah disitu. Cobalah. Pulang ke rumah. Langsung mikir. Mesti ngapain ya. Mesti ngapain ya. Cuma itu tuh. Langsung ngedapat ide. Yang aku percaya itu juga dari Tuhan. Konteks pokoknya semua yang ada di kontak kamu. Belas. Kalau kamu bilang. Kamu ibaratnya. Buka kantor bisnis sendiri gitu. Oke. Bisnis konsultan sendiri lah. Gitu. Dimana aku kerjasama ada sama temen yang udah pernah. Ngasih tau aku duluan. Dia udah jalanin duluan. Dan dia bilang. Lu anytime apa pun. Mau gabung. Mau kerjasama. Intinya kerjasama gak apa-apa gitu. Maksudnya dia udah. Dia akan. Dia akan ajarin lah. Intinya kayak gitu. Oke. Oh itu jadi pertama kali kamu mulai bisnis. Yang berlanjut sampai sekarang nih. Yes. Itu pertama kali memutuskan untuk memulainya. Tapi belum ada klien. Oh. Oke. Itu sebenarnya ya. Maksudku. Kayak kamu pertama kali. Ada masalah gitu. Ada masalah dengan. Keuangan. Kamu cari Tuhan. Terus Tuhan kasih joban. Ya lewat. Tadi dapet side job. Terus oke. Ada mismanagement nih. Dengan keuangan gitu kan. Akhirnya. Menyebabkan masalah. Dan sekarang kamu cari Tuhan lagi. Dan Tuhan tuh kasih sesuatu. Yang. Spiritual banget. Supranatural. Kamu dapet jawabannya. Ketika. Ya kamu mengharapin encounter gitu kan. Pasti kan ada teman-teman yang bilang kan. Apa aku mesti ngarapin encounter dulu ya. Untuk. Dapet jawaban doaku gitu. Menurut aku sih kayaknya gak harus ya. Dan dapet encounter itu kan. Karena aku lagi dalam masalah. Besar. Jadi. Kalau mau merasakan seperti itu. Mungkin harus masuk dalam masalah besar dulu. Ngeri juga dong. Makan ya. Justru jangan sampai masuk dalam masalah besar dulu kan. Dan apalagi. Masalah itu kan aku. Karena kesalahan aku sendiri juga. Kesalahan. Dan aku tuh. Aku gak menyalahkan siapapun. Dan itu memang kesalahan pribadi sendiri. Dan sebesar apapun kesalahan kita. Ternyata Tuhan. Selalu punya. Seribu satu cara. Untuk kita. Balik ke jalan yang benar. Asal kita memang mau cari Tuhan. Dan kita memang. Mau berserah aja sama Tuhan. Dan kita lakukan yang terbaik. Dari sisi kita. Oke. Sebenernya aku coba kayak. Untuk melihat ya. Maksudku kan gak semua orang. Ketika ada masalah. Terus mereka mengalami encounter sama Tuhan. Dan dapat jawabannya langsung. Iya. Di detik itu juga gitu kan. Tapi ada beberapa yang kayak. Aku coba relate sih. Dengan pengalaman pribadiku gitu. Misalnya ketika aku dalam masalah. Terus aku harus ngambil keputusan nih. A atau B. Dan tadi kamu bilang kan. Kamu ngambil yang bukan jawabannya. Kamu tidak damai sejahtera. Tetapi ketika kamu mengambil jawaban yang tepat. Kamu damai sejahtera. Dan sebenernya waktu. Beberapa tahun yang lebih awal. Kamu kan sebenernya memang ingin jadi. Pebisnis. Iya. Iya kan. Kamu ditawarin beasiswa. Kamu gak mau. Karena kamu merasa. Gak aku pengen punya bisnis sendiri. Gitu kan. Jadi. Apakah. Menurut kamu ya gitu. Apakah misalnya setiap kali kita ada masalah. Sebenernya. Jawaban yang kita. Jawabannya itu sebenernya gak jauh-jauh dari. Apa yang udah di tangan kita gak sih. Iya. Betul. Jawabannya ya gak jauh-jauh dari tangan kita. Oke. Nah kalau misalnya kayak gitu. Ketika kamu sudah akhirnya mulai ini. Dan itu ternyata pintunya terbuka. Ternyata apa yang kamu kerjakan. Berhasil kan. Itu terus menerus. Maksudnya. Dapat satu deal. Terus berlanjut ke deal-deal selanjutnya. Betul gak? Iya. Puji Tuhan betul. Oke. Puji Tuhan betul. Puji Tuhan betul. Ya. Udah kayak quiz ya. Terus dan setelah itu kamu jadi bisa solve masalah keuangan juga. Iya. Jadi waktu itu setelah memutuskan. Akhirnya memutuskan untuk usaha bisnis. Iya kan. Nah. Dalam berapa hari kemudian. Tiba-tiba dari temen lah. Dari temen. Dari semua kontek yang kontek. Cuma satu yang bales intinya. Yang bales dan memang info. Bro ini ada. Ada apa? Ada salah satu klien nih. Gitu. Nah. Disitu semangat nih. Akhirnya dia minta company profile dan sebagainya. Waktu itu belum ada company profile apa-apa sama sekali. Jadi langsung kayak minta tolong temen yang bisa desain. Tolong bikinin. Terus bikin kartu nama dan sebagainya. Terus kantor. Belum ada waktu itu. Akhirnya pinjem ruko kantor. Klien apa? Klien yang pas lagi sampingan itu. Gitu kan. Bosnya bilang. Pake aja udah kantor saya. Gitu. Dia bilang. Jadi. Nah setelah itu puji Tuhan. Datanglah meeting tuh. Ke apa? Ke klien pertama gitu kan. Pertama. Nah. Pas meeting ternyata ibaratnya tuh. Dia buka tender. Dia kan lagi buka tender. Tendernya tuh ada tiga lah intinya. Dan itu besar-besar gitu kan. Dan intinya aku tuh gak pede lah. Nah dari situ. Nah dari situ puji Tuhan. Gak tau gimana caranya juga. Gak tau gimana ceritanya juga. Intinya mereka pilih aku. Untuk deal kebutuhan proyek mereka. Nah dari situ puji Tuhan. Akhirnya nambah-nambah terus. Itu dari mulut ke mulut. Dan sepanjang tahun itu. Dalam berapa bulan. Begitu cepat juga. Begitu cepat. Tuhan balikin semua keadaan finansial. Dan aku udah bisa bayar. Setiap dari awal udah dapet klien pertama itu. Aku udah bisa bayar. Semua hutang-hutang. Kebutuhan bulanan dulu. Belum bisa bayar hutang-hutang. Tapi kebutuhan setiap bulannya. Cicilan-cicilannya tuh udah bisa bayar dulu. Sampai akhirnya. Di bulan-bulan ke berapa gitu ya. Bulan ke Agustus, September, Oktober gitu. Puji Tuhan udah punya karyawan. Sepuluh. Kurang lebih sepuluh, sebelas. Waktu itu. Sebenernya tuh juga over sih. Rekrutasi. Jadi kayak terlalu rekrut. Terus-terus-terus-terus-terus. Sebetulnya. Sepuluh-terus-terus-terus-terus-terus. Terus juga puji Tuhan udah bisa ganti mobil lagi. Terus puji Tuhan udah bisa sambil nyicil. Bayar ke keluarga sih. Yang bantu-bantu. Puji Tuhan kayak gitu. Nyicil, bayar-bayar ke keluarga. Akhirnya ya puji Tuhan sekarang udah semua. Udah bayar semua sih. Udah lama sih. Udah lama juga. Nah itu kan sebenernya perubahannya drastis lagi. Bener gak sih? Yes. Cepet banget sih. Iya kan? Jadi yang pertama kamu drastis. Tiba-tiba dapet set job peratusan juta. Sekarang kamu mulai bisnis. Dan tiba-tiba berhasil juga dengan income yang. Ya berkecukupan banget gitu kan. Nah di fasemu yang kedua ini gitu. Ada perbedaan gak sih gimana kamu. How do you see money and success? Iya. Oh iya. Itu jadi lebih wise ya. Jadi berasa lebih kayak. Oke aku harus memang memanage. Mengatur keuangan. Aku harus lebih saving. Lebih bijak-bijak. Gak terlalu abis. Gak terlalu boros-borosin keuangan. Aku harus lebih mengatur. Udah lebih mengatur. Ini mau alokasinya. Post-postnya ini harus dibuat apa. Ini dibuat apa. Lalu juga. Apalagi udah bisnis. Terus udah puji Tuhan udah punya karyawan. Jadi. Harus spend memang. Ini buat gajian gak boleh telat nih. Gajian gak boleh kurang juga. Gitu. Jadi ya. Ya itulah. Jadi lebih diatur semua. Karena udah akhirnya merasakan. Bener-bener. Merasakan momen-momen lembah kekelaman. Oke. Tapi kan ke waktu yang kamu sebelumnya itu. Lifestyle naik nih. Lifestyle-nya balik lagi gak? Sama sih. Yang rajin. Yang mencoba mencari peluang terus. Ya udah pasti akan diberkati. Bener gak sih? Itu udah kayak otomatis ya. Kan gak mungkin hasil mengkhianati kerja keras kita. Gitu. Nah kalau kamu lihat. Terus gimana jaga hatinya? Kalau sampai kita bener-bener diberkati banget gitu. Dari yang backgroundnya. Susah. Millenial nih. Susah. Mau ngapa-ngapain. Kerja kecil. Gaji kecil dan sebagainya. Terus tiba-tiba diberkati. Jaga hatinya itu gimana ya? Ya. Mesti sadar sih. Sadar diri. Sadar diri. Sadar diri. Sadar diri. Bahwa semuanya ini dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Jadi anytime Tuhan bisa ambil kapan aja. Jadi sadar diri aja sih. Gak boleh. Seharus tau semuanya ini sumbernya dari siapa. Dari mana. Dari Tuhan. Dari sorga. Jadi secepat Tuhan bisa membalikan lapang tangan. Kemarin di fase pertama. Tuhan bantu secepat itu. Dan secepat itu juga. Ada apa. Jatuhnya juga. Terus. Puji Tuhan. Secepat itu juga Tuhan balikin lagi. Jadi sebenarnya. Semua dalam kendali tangan Tuhan sih. Itu sih. Itu yang aku gak berani. Itu yang aku inget sampai sekarang. Bener. Jadi ibaratnya kalau ketika kita nerima berkat Tuhan. Ya harus tau diri juga gitu ya. Maksudnya jangan yang semuanya untuk dispending. Karena kan. I mean. Kalau kamu waktu itu gak hilaf. Pasti kan juga gak ada cerita sampai susah. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya kamu mulai bisnis. Tapi kan kamu udah punya keinginan bisnis itu di awal. Jadi I think sooner or later. Akan tetep kejadian juga. Walaupun ya. Kalau yang gara-gara masalah ini kan. Rasanya kan kamu kayak didorong. Iya. Iya kan. Kayak terpaksa. Jongkrak no. Jongkrak no ya. Didongkrak untuk naik gitu kan. Padahal sebenarnya. Di dalam hati sebenarnya sudah ada keinginan juga. Bener gak sih? Udah ada keinginan? Udah ada. Tapi kapan move-nya gak tau. Kapan melangkahnya berani melangkahnya gak tau. Kadang-kadang orang kan punya keinginan nih. Tapi dia udah terbiasa di zona aman. Di zona nyaman. Dia udah gak berani keluar ke zona yang tidak aman. Nah kapan pindahnya itu. Itu yang kita. Aku juga gak tau gimana caranya waktu itu sih. Kalo memang mungkin masih stay di kantor yang lama. Juga gak tau kapan berani putusin untuk keluar. Apakah berani susah? Berani gak sih aku hidup susah? Berani gak sih dulu ketakutannya itu balik lagi ke masa-masa yang susah? Bahkan itu malah jadi yang lebih susah banget sih waktu itu masalah itu sih. Bener-bener don banget sih. Iya don banget. Gitu. Iya sampai jadi pengacara ya. Pengangguran terlalu banyak acara. Iya. Iya. Tapi juga profesional muda gak usah coba lah ya. Jangan dicoba. Gak usah dites. Gak usah test the boundary. Iya kan. Gak usah test boundary untuk hilaf. Oke. Terus kalo misalnya. Kalo kamu liat. To your. Younger. Person gitu. Ada advice gak sih yang kamu bisa kasih ke dirimu sendiri gitu. Ya ini kan usiamu saat itu kan sama dengan usia-usia quarter life. Yaitu kan sekitar 25an gitu. Ada nasihat gak sih yang mungkin kamu bisa berikan ke dirimu sendiri yang mewakili untuk ke profesional muda gitu. Jalani pekerjaan kita ya. Semaksimal mungkin. Jangan banyak mengeluh. Kembangkan diri kita semaksimal mungkin juga. Karena sebenernya dalam diri kita tuh banyak potensi-potensi sebenernya yang terpendam. Dan perbanyak relasi hubungan yang pergaulan yang baik ya. Hubungan relasi yang sirkel-sirkel yang positif. Kenapa? Karena kita ini meneluk sosial kita gak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri aja. Jadi kita memang pasti akan selalu banyak dalam dunia bisnis itu kolaborasi. Partner. Networking itu penting. Jadi saat kita mungkin saat kita lagi dalam keadaan apa ya. Bukan dalam keadaan susah sih. Maksudnya saat kita lagi ada beberapa keperluan lain. Mungkin ada bisnis yang bisa kita lakukan lah. Ke beberapa orang-orang yang mungkin sudah kenal kita gitu. Terus kalau zaman sekarang itu paling penting spesial khusus. Bukan spesial ahli apa? Pasukan khusus bukan. Maksudnya keahlian khusus ya. Keahlian spesial. Kita tuh mau dikenal sebagai apa sih? Gitu. Kita mau kalau orang ibaratnya contoh. Kalau di beberapa klien-klien aku kalau ngomongin tentang keselatan bisnis ya. Oh ingetnya si Pak Kelvin gitu. Biasanya ingetnya. Kita biasanya mau ingetnya sebagai apa. Ada lagi mungkin kalau mau apa desain. Desain grafis. Mungkin kalau aku desain grafis aku inget temen aku. Oh si ini nih. Dia aja, dia aja gitu. Jadi bagaimana orang mereferensikan kita karena keahlian kita. Jadi sekarang, zaman sekarang keahlian yang lebih spesifik itu penting. Jadi harus punya keahlian yang khusus dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Karena kalau gak ada keahlian khusus, kita akan susah bersaing ya. Dalam dunia pekerjaan. Yang makin susah sekarang, makin banyak. Dan paling penting lagi, personal branding juga. Itu penting maksudnya dalam arti kata, personal branding maksudnya gini sih. Orang berani gak mereferensikan kita? Orang berani gak mereferensikan kita? Kalau orang berani mereferensikan kita berarti dia harus percaya. Dan kita harus bertanggung jawab atas itu. Maksudnya jadi dalam kehidupan kita ini juga termasuk, kita tuh sebenernya seperti memberindingkan diri kita juga. Kalingkungan-kalingkungan kita gitu. Kita mau dikenal sebagai pribadi yang bagaimana. Pribadi yang menyenangkan atau pribadi yang memang ibaratnya toksik. Atau gak pribadi kita yang kira-kira, oh ini orang gak bertanggung jawab lah dalam pekerjaan. Orang lebih ya seperti itu aja sih. Dan personal branding itu sebenarnya kan dibangun dari apa yang orang-orang sebenarnya gak liat. Kayak misalnya dulu waktu kamu, awal-awal karir kamu, kamu mau bayar harga untuk belajar, untuk lembur di rumah. Orang kan lembur di kantor ya, kamu tuh lembur di rumah loh. Di kantor dibayar loh. Bener kan? Iya bener. Kamu lemburnya di rumah gak dibayar soalnya. Jadi kan itu sesuatu yang orang gak liat. Bener gak sih? Dan tapi akhirnya kan semua ilmunya kembali ke kamu. Iya. Jadi kamu, ya itu, you build your expertise. Sampai orang-orang tuh percaya. Iya kan? Orang kan pasti percaya karena melihat sesuatu tuh dari hidup kamu. Bener gak sih? Achievement-nya kamu. Gitu gak sih? Gak mungkin orang tiba-tiba percaya sama kamu. Iya. Harusnya sih. Klien pertama itu sebetulnya kan belum ada achievement yang gimana-gimana. Tapi aku percaya itu dari Tuhan sih. Dan sebenarnya semuanya lebih, semua karena anugerah aja. Semua karena anugerah Tuhan. Selama kita do the best, orang mungkin belum tau kita bagaimana. Tapi Tuhan yang tau dan tapi Tuhan bisa yang meyakinkan orang tersebut untuk ibaratnya sadar bahwa kita tuh bisa dipercaya loh kayak gitu. Bener dan kamu ngambil kesempatan itu dan tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan dan kamu ambil kepercayaan orang dan sungguh-sungguh melakukannya. Iya itu penting banget. Dan itu aku lihat dari sepanjang kisah hidupnya Kelvin gitu kan. Gimana ketika kamu di masa itu ada orang yang percaya sama kamu. Terus ada ketika kamu jatuh di fase yang kedua ada temen yang ingat untuk kasih kamu bisnis lagi gitu kan. Jadi kan sebenarnya orang punya impresi yang cukup baik. Sehingga orang itu ingat untuk mereferensikan kamu lagi gitu. Jadi ketika ibaratnya nih ya kamu ada di musim kering. Kehabisan benih untuk kamu tabur. Tapi bisa ada orang lain yang eh lu kehabisan benih gak punya apa-apa untuk lu tabur. Yaudah nih gue kasih ya. Gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan itu gak datang tiba-tiba. Iya, iya, iya. Itu kan pasti ada sesuatu yang kamu bangun dari awal karir kamu. Sampai orang bisa mau bersedia untuk give you something gitu gak sih. Iya betul. Nah itu yang sebenarnya menarik tuh. Karena banyak banget yang kayak orang usia 25-an. Itu mungkin gak menganggap bahwa kerja kerasnya itu sebuah investasi buat masa depannya. Iya. Karena itu ngomong-ngomong umur-ngomur lagi krusial banget. Untuk lebih banyak belajar aja. Untuk bener-bener lebih mengapelit diri. Bener. Dan menurutmu apa yang kamu lakukan di awal-awal karir itu berguna untuk kamu sekarang gak? Oh sangat berguna banget. Karena waktu itu aku juga punya, aku tuh denger dari apa, dari ini sih dari orang apa, dari Jack Ma ya. Dari yang apa, kuat, bukan kuat sih dia kata-kata dia sih. Pokoknya sebelum kita umur 30 lah gitu. Jangan mau, apa jangan pokoknya tuh hidup enak terus gitu. Jangan berharap hidup enak terus lah. Intinya sih aku lupa kata-kata persisnya gimana. Kan dia ngomong pakai bahasa Inggris ya gitu. Cuma intinya sebelum, waktu itu pemikiran aku adalah sebelum aku umur 30, aku gak apa-apa hidup susah-susah dulu. Gak apa-apa aku belajar dulu, upgrade diri dulu, pengalaman dulu, dan sebagainya. Supaya nanti, aku susahnya sekarang gak apa-apa. Supaya nanti pada saat umur, apa pas nanti udah di atas 30, gak usah baru merasakan susah-susahnya di atas, apa di umur 30 gitu. Jadi banyak orang kan maunya seneng-senengnya ya, pas Albu Gigi mau kerja, seneng-seneng dulu, semua maunya happy-happy, santai-santai. Maunya have fun, semuanya. Baru nanti geliran udah umur 30, baru sadar. Baru nanti udah menikah, baru sadar. Baru akhirnya merasa udah telat. Ya kalau udah nikah sih udah berat sih, karena tanggungan udah jadi double kan. Iya bener. Itu udah telat ya? Semua, iya udah telat. Tapi lebih baik telat sih daripada gak pernah ya. Iya bener juga. Itu kalau kembali lagi, yang aku sebutkan di awal teman-teman gitu kan. Bahwa orang usia muda merasa punya kesehatan, punya energi, tapi gak punya duit. Waktu juga ya susah juga ya. Kalau kita serius membangun karir ya otomatis kita jadi gak punya waktu gitu. Karena kebanyakan waktu akan digunakan untuk membangun karir kita untuk bekerja gitu. Nah tapi jangan lupa teman-teman, jangan sampai ini justru aku hadirkan Kelvin disini supaya cerita bahwa ketika diberkati, nah kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya. Bagaimana cara kita jaga hatinya gitu kan. Dan ternyata apa yang kita lakukan kerja keras itu ternyata membuahkan hasil jadi punya duit di fase kita yang ketika sudah dipromosikan gitu. Jadi kalau teman-teman merasa, iya kenapa susah banget sekarang tuh terbatas ini itu. Nah tenang teman-teman, ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi untuk teman-teman yang sedang masih berjuang, semangat ya. Dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.